Memasuki bulan Oktober ini, hampir seluruh petani yang melaksanakan musim tanam kedua tahun 2023 sudah memasuki masa panen. Bahkan, Kamis pagi, ada dua lokasi panen MT2 yakni di Desa Ladang Palembang dan Desa Nangai, Tayau 1, Kecamatan Amen. Bupati Lebong, Kopelian Sori yang langsung ikut dalam pelaksanaan panen MT2 ini mengatakan, dari hasil perkhitungan dengan menggunakan demplot atau penanaman padi dengan metode ubinan yang disesuaikan dengan demografi wilayah di Lebong, bisa menghasilkan 7 hingga 8 ton padi per hektare. Jumlah ini diklaim sama kualitasnya dengan hasil panen pada musim tanam pertama. Bupati Gomli mengharapkan di tahun 2024 mendatang akan lebih banyak lagi petani yang ikut menjalankan program MT2 ini. Selain untuk kesejahteraan petani, MT2 ini juga untuk menghindari Kabupaten Lebong dari krisis pangan. Selain itu, Bupati juga meminta agar para petani bisa segera mulai pengolahan lahan untuk musim tanam pertama tahun 2024, sehingga pada bulan Februari atau Maret, petani di Lebong kembali memasuki masa panen. Memangkan panen berdana di desa Moragatayu I, Alhamdulillah panen berjalan dengan sukses sesuai harapan, dan ubinan sudah kita cek itu ubinan standar 8-8 ton per hektarnya, dan harapan kita apa yang menjadi momo-momo selama ini menjadi kendala. Ternyata kita mampu untuk menyukseskan sehingga bisa menghasilkan panen dengan normal, apalagi sekarang ini.